di tengah ada seorang Ruben betul sekali jadi ini akan sangat menarik ya dimana Revenge juga memiliki KDA-KDA yang cukup baik dari Ruben dan juga Killmuth dan juga Wynard betul sekali, nah jadi mereka jadi ini carry mereka mendapatkan cukup banyak kill ya betul dan kita sedang masuk K-Pick dan Band-Pay sekarang dan kita lihat disini Diana, Syndra dan Jaycee di-band oleh CC Jakarta Juggernaut dan Warwick, Lieblank dan Fizz untuk Team Revenge ya sedangkan kita bisa lihat Luffy langsung saja melock-in Dissandra sedangkan Ruben dan juga Gatwald memband Malphite dan juga Jarvan dimana sebenarnya seorang Malphite itu lemah melawan champion AP tapi kenapa dia memilih Malphite? mungkin mereka punya strategi yang baru atau mungkin kita bisa melihat Yasuo akan di-pick mungkin mungkin ya karena sudah ada knock-up dari dari Jarvan dan juga Malphite iya atau mungkin ini akan menjadi Malphite Meet bisa saja bisa saja bisa saja, mungkin masih bisa saja kita lihat disini sepertinya trash di-fill untuk treasure iya kita lihat trash masih cukup kuat oh sepertinya oh Lee Sin langsung saja untuk uji ternyata iya Juju langsung saja memakai Lee Sin ya dari sementara dari minggu lalu dia memilih champion yang cukup aneh seperti Amumu yang kita bisa melihat dan mereka melawan terserah iya dan Jinx oh Jinx langsung saja di-lock-in oleh Why Not itu sekali namun dengan adanya trash untuk Crusher sepertinya Samhain akan memilih kemungkinan mungkin Nami ya iya dan malah Yasuo malah di-pick oleh Jakarta Jungle Not sedangkan tim Revenge memilih mengambil Oriana iya mereka seperti ingin kombo-kombo ya ada Wild Fight dengan Unstoppable Force dan juga kombo dari Jarvan iya dan juga Shockwave tentu saja sangat kuat dengan kombo-kombo itu sekali iya cukup kuat terat terat tapi maka mereka bisa melaksanakan kombo itu itu yang jadi masalah dari tim KOM AW betul sekali dan dimana juga komunikasi dan juga timing tentunya untuk melakukan kombo itu juga sangat penting apalagi kalau misalnya salah sedikit itu menjadi fatal untuk tim Revenge iya dan sekarang kita bisa lihat ada NAR oh NAR untuk Luffy mungkin jadi ini akan menjadi seorang Lisandramid untuk Pongka betul sekali dan kita lihat sekarang Sam Hain memilih Wargana seperti yang tadi kita bilang iya betul saja picking cukup baik untuk melawan seorang Trash betul sekali dan juga untuk melawan seorang Lisandram iya jika Black Shield-nya digunakan secara baik mungkin Lisandram tidak bisa menggunakan Glacial Tomb-nya iya betul sekali dan timing is everything untuk Revenge iya dimana timing untuk mereka engage juga timing untuk mereka kabur 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 kita lihat benar dan juga apakah tim Revenge mampu untuk melakukan kombo-kobo itu dimana sebenarnya tim dari Jakarta Jagandras itu cukup licin cukup slippery ya iya cukup slippery ada dengar dengan hope-nya Corki dan Valkyrie tentunya dan juga Lantern dari Trash Lantern dari Trash dan juga Stave Guard dari soal licin dan Lisandram dengan E-nya tentunya jadi semuanya memiliki sesuatu cara untuk escape betul-betul Trash betul-betul Trash tapi tidak ada yang mau mencari Trash ya betul-betul sekali maksudnya membuang unstoppable first ke Trash iya itu sangat sayang kalau menurut saya jadi Revenge harus melakukan sesuatu yang sangat luar biasa untuk mengalahkan tim Jakarta Jagandras betul-betul sekali dan mereka harus bilang benar bisa untuk melock-in satu orang dan orang yang tepat tentunya iya dan mereka mungkin bisa mengincar poca sebelum poca bisa makan apapun apapun dia harus langsung saja dihayain dubu iya langsung saja dihayain dubu betul sekali atau mungkin ee benar-benar nah range hopnya juga gak terlalu jauh ya iya terjualnya kalau dia ee bounce iya waw kalau dia bounce baru lumayan jauh betul-betul sekali jadi ee dari kedua tim kom sini mana yang lebih dubu kan sebenarnya mungkin karena juggernaut ya mereka cukup benar-benar cukup licin kalau saya melihat iya dan dan juga champion-champing mereka cukup kuat secara ebt dual ya betul sekali course itu tentu saja seorang indie carry yang sangat kuat dibandingkan dengan jing dan juga thrash masih support yang iya paling kuat paling kuat yang yang banyak iya dan juga lissandra sangat kuat walaupun diajak sendirian leasing menurut saja masih seorang king of jungle betul dan juga NAR seorang sub-planer yang menurut saya overpower overpower di iya dia benar-benar baru rising ya dari patch part 20 ini tentunya iya dan kita lihat juga Luffy sudah main keren-keren kinar kira-kira sudah 3 game ya sudah 3 game mungkin iya iya sudah 2 lebih dari 2 game iya lebih dari 2 game dan juga Malfoy dia tidak kuat sendiri dia tidak kuat betul sekali dan juga Jarvan walaupun dia bisa menggang lebih iya dia lebih dia lebih lemah daripada lissian pokoknya walaupun dia lebih tinggi dan Oriana dia juga mengharapkan teman-temannya untuk memanfaatkan kekuatan menurut saya karena kalau kita lihat Oriana itu sebenarnya lebih karena mid-utility ya iya dengan adanya command protect dan juga shockwaves iya apalagi kalau di early itu shockwaves damage-nya kurang begitu besar kurang begitu besar kurang begitu besar dan juga kita bisa melihat anjing seorang idikiri yang tidak terlalu baik ya mobilitasnya iya untuk sekali namun mungkin untuk why not ini sepertinya safety untuk melawan koti dimana ada dia bisa switch dengan roket yang agak jauh dimana korki sendiri sepertinya salah range kalau misalnya jings menggunakan roketnya daripada gatling iya tapi jika sudah di langsung saja di full all-in bagaimana cara jings kabur? eh trap dengan black shock dari thumb hand mungkin iya namun ya segala satu law satu mungkin cukup susah iya mungkin cukup susah dan dimana juga placing trapnya juga harus benar-benar tepat iya karena flame thomper seperti memiliki delay ya sebelum dia bisa arm snare seseorang betul sekali karena dulu di interval gak salah kalau waktu saya ingat saya waktu release itu langsung instan langsung instan dan itu cukup cukup overpower betul sekali dan juga zapnya juga dulu overpower banget iya sekali zap sama setengah nyawa iya itu benar-benar overpower sekali dan juga amorgana ya mungkin harapan untuk tim refresh untuk menangkap pemain-pemain dari tim Jakarta Jagenas ya betul sekali gimana kalau misalnya samin melakukan binding yang baik dengan reflect black shield tentunya dengan baik mungkin dia benar-benar bisa meng-carry tim mate lainnya iya ada dari refresh dan sekarang kita akan membicarakan tentang poro poro ada apa dengan poro ini? ada apa dengan poro iya iya jadi event ini ditambahkan poro master dimana kalian ini seperti yang event yang pernah ada ya dengan cara kalian bermain satu game cukup dengan pvp atau normal iya dan kalian dan kalian dan kalian akan bisa menukarkan absen dengan hadiah-hadiah menarik iya dan yang paling menarik yang paling penting adalah jika sudah terkumpul 18 absen akan mendapatkan champion cannon kin-nya juga active absen dan juga 100 RP betul sekali jadi para summoner tetap terus bermain lol absen terus sampai mendapatkan 18 mungkin atau mungkin kalau kalian mengicar ward-nya sepertinya 10 ya 10 absen showdown iya snowdown showdown betul saya snowdown showdown agak susah ya iya jadi juga sudah punya cannon kita masih ada ward ya betul sekali atau mungkin belum ada skin arti kok bisa juga iya dengan tambahin 100 RP iya sampai tidak mau iya jadi 100 RP juga mungkin bisa membeli ward itu bahkan betul sekali iya jadi terus main saja hanya perlu satu game betul perhari ya perhari dan ingat absen hanya bisa diturkan sebelum jam setengah 12 malam jadi kalau misalnya sudah main abis itu mau absen pas jam 12 malam berarti tidak terhitung oke ya untuk summoners mohon dilihat jamnya kalau sudah absen dan sekarang kita langsung masuk saja ya ke dalam game iya kita masuk ke dalam summoners Rift dimana Jakarta Jaggernaut berada di blue side dan 3 fans berada di red side iya oke jadi kita melihat start dari Ruben dia memilih untuk membuat kristalin plastik cukup menarik sebenarnya Nari itu seorang champion yang memiliki poke cukup tinggi betul atalagi dengan range dan jarak buberangnya iya iya Ruben membutuhkan plastin betul sekali di sini flash cukup bagus dan kita lihat sepertinya Jakarta Jaggernaut kamu coba oh Death Sanders sudah gunakan Get Wild ya kita lihat flash digunakan di setuji masih berusaha untuk mencoba Get Wild ini adalah First Blood untuk Provence dan cukup event yang sangat bagus tadi untuk Jakarta Jaggernaut dimana tadi Death Sanders dari Crusher berhasil mengenai Get Wild ya Get Wild dimana apalagi biasanya seperti event seperti itu akan memakan banyak seperti Iktai atau Flash tapi kita melihat hanya ada Flash saja di burn betul sekali dan juga Flash juga di burn oleh Get Wild tadi iya jadi cukup efisien untuk Jakarta Jaggernaut ya betul sekali dan kita lihat sekarang Rovence mendapatkan early lead dan kill memberikan lebih banyak gold ya iya sekarang mendapatkan 400 gold walaupun assist di lebih turunkan ya iya diturunkan tapi masih cukup dong membeli satu potion itu betul sekali dan sekarang kita bisa melihat Rovence langsung dengan long sword nya iya sudah sangat unggul sebenarnya sangat unggul sebenarnya hanya satu long sword saja kita lihat sini Crusher sepertinya kamu coba namun ada ward disitu dari tim revenge tapi oh binding yang bagus dari Samhain oh tapi kita lihat Dead Sentence mengenai Samhain sepertinya oh Flash Lassen digunakan dan kita lihat Wyneth masih mencoba untuk meng-deal damage pada 2Gs itu dan kita lihat exhaust digunakan apakah Wyneth akan selamat dan Get Wild seperti terlalu maju disitu Dead Sentence mungkin akan up dan kita lihat ah saya sekali namun kita lihat Rovence berhasil membunuh Get Wild dan dua kill sekarang di menit kedua iya dan sudah kematian kedua untuk Get Wild betul betul sekali ini akan sangat memperlambat jungle nya iya apalagi juga Jakarta Jagenet ingin mengambil tapi sudah betul sekali kita lihat di top lane sekarang Luffy masih mencoba untuk mendamage Roven namun kita lihat Luffy juga cukup low tapi banyak minim disana jadi Rovence tidak bisa melakukan apa-apa ya betul sekali oh kita lihat Crusher langsung mendapatkan why not iya jadi sudah 3-0 untuk botulin dari tim betul sekali tapi Poco mungkin dalam masalah sekarang Flash digunakan dan Ignite masih terus berjalan dan bisa selamat pas sekali iya dengan bentuan potion betul timing Ignite yang ini ya terlalu cepat dari Hill tapi walaupun tidak mendapatkan skill tapi dia mendapatkan keunggulan untuk lane nya iya betul sekali dan kita lihat CS sudah berbanding 7 CS dengan Vokal iya dan tersusanya dari tim revenge akan menampil parat betul sekali dan akan menambah keunggulan untuk skill kita lihat di bot lane sudah sangat jauh ya betul sekali dan kita lihat di sini Rovence sudah membeli Ruby Crystal iya sepertinya Vech akan langsung dijadikan terlebih dahulu untuk Rovence iya dan kita lihat juga sepertinya Why not lebih mencoba bermain aman ya dan kita lihat perbedaan CS juga berbeda-beda 4 sekarang dan juga ah dan juga ada doran sebenarnya disana lagi untuk Rovence iya betul sekali ini keunggulan yang sangat jauh sebenarnya untuk Rovence dibagi pemain Eddie Carey sebenarnya hanya dengan berbeda seperti item-item dasar seperti itu tapi bedanya sangat jauh dan sekarang kita bisa lihat Crusher sudah mulai roaming iya di daerah Redside dari Ravence ini kita lihat apakah akan terjadi gang di mid lane karena Rovence sudah mandiri ya betul sekali namanya kita dan juga sudah kabar ada dan sepertinya Crusher lagi-lagi mendapatkan kill keduanya iya dia masih 100% participation untuk kill sekarang iya betul sekali sudah ada 2 kill dan 2 assist untuk Crusher iya sebenarnya dia tidak mau KDA-nya puternurun ya iya jadi ini sudah sangat tinggi sebenarnya 12,4 betul sekali dan dia urutan pertama di top performance kita lihat sekarang Crusher belum coba mengapal play di Wynad Wynad sudah tidak ada Flash lagi betul sekali tadi Descendence yang kurang baik tadi di Crusher lama kita lihat Wynad sudah cukup low dan Zep tidak mengenai Crusher sepertinya Wynad akan selamat sekarang ada Red buff di Crusher betul sekali akan menambah kesulitan untuk bot lane dari team defense sebenarnya iya betul sekali Gatwell juga sudah tertinggal jauh kalau menurut saya iya meskipun dia sudah bisa membeli item jungle kalau pertama ya range trailblazer tapi range trailblazer nya sangat murah sebenarnya iya betul sekali dan kita lihat sudah 4 kill yang dihasil dapat kalau Jakarta Jaggernaut dan di bot lane tersama iya mereka sudah cukup fat menurut saya dan Zepet Crusher akan mencoba initiate apakah kita lihat Wynad ingin mencoba untuk menyeimbangkan keadaan lane tapi dia hanya membeli satu nuran split saja dan itu pasti tidak cukup betul sekali dan kita lihat tidak mau kena Wynad gitu Wynad nyaris saja betul sekali dan Binding coba digunakan sangat sangat bahaya dan red block jadi Crusher sangat mengganggu betul sekali dengan cukup satu otak gitu iya trap golf terus sticking dan kita lihat Samhain mencoba untuk melakukan Binding namun lain sekali tidak terkena Crusher gitu kita lihat The Sentence teman 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 iya kita lihat di top lane Luffy cukup jangan berluas ya jadi megan namun kita lihat Ruben juga memberi damage pada Luffy cukup banyak kita lihat Ruben punya Vantage nyawa dan kita lihat di mid lane Poka terkena damage oleh Hilton kita lihat lagi di bot lane bot lane dari TM Revenge masih cukup terkena lumayan banyak masalah sebenarnya iya betul sekali dimana TS sudah berbeda itu tidak terlalu jauh ya tidak terlalu jauh tidak terlalu jauh tidak berbeda 6 iya namun dengan early kill di 2 di AD Carry dan Swords itu sepertinya lah buat ternyata ternyata ini ya buat masalah juga pada 2 bot lane oleh Revenge iya iya bahkan Poka tidak perlu terlalu bermain terlalu agresif betul sekali iya hanya perlu menunggu Suji untuk datang dan menggunakan 2 shield dan pasti mati iya betul sekali kita lihat di sini kan 2 bot lane dari Jakarta Jendernaut masih mencoba Post-Forest Boom Post-Forest Boom yang mengenai Wyneth dan Thumbhand disitu cukup memberikan banyak damage kepada mereka berdua iya dan sepertinya lagi-lagi Post-Forest Boom sangat syakitkan sekali sepertinya Wyneth dan Thumbhand difix sama-pelan oleh Roven dan Sugar Crusher iya kita lihat Get Wild kemungkinan akan mencoba menggenggutkan side side works jadi untuk Suji dan sekarang apakah Clashers apakah bisa kabur ingat digunakan oleh Sunhand disitu dan sepertinya sepertinya sedikit lagi dan ada Great Wild disitu apakah bisa Play yang baik Play yang baik dari Crusher disitu namun saya sekali Wyneth menggunakan Flash dan Auto Attack berhasil melakukan Crusher tapi itu menurut saya itu cukup overkill sebenarnya karenanya Wyneth juga menggunakan healnya sekali dan sudah tidak ada sama-sama spell apapun dari tim defense betul untuk botlane iya untuk botlane iya tapi Flash digunakan oleh Get Wild jadi sebenarnya satu kill untuk lipas wow sangat-sangat ini trade yang lebih menguntukkan Jakarta Jackernode iya karena TJ bisa menggeng botlane relax terakhir apalagi jika ada bantuan dari Poka ataupun Luffy kita lihat top lane cukup imbang sementara dengan kebedaan CS masih dipegang oleh Luffy sekarang jadi ini saya cukup bingung kenapa Lysandra oh tapi kita bisa lihat Ruben Luffy menggunakan ultinya kita lihat Ruben cukup terguna banyak damage itu Ruben oh langsung saya dan kita lihat apakah Luffy mencoba untuk kabur dia masih ada flash wow saya gagal satu take lagi sepertinya apakah Get Wild bisa menyelesaikan kita lihat boomerang disitu oh langsung mengenai Get Wild dan sepertinya ah dia masih standar digunakan apakah bisa menyelesaikan Luffy disitu namun sayang sekali Get Wild harus mundur karena sudah memasuki teritori Jakarta sedangkan lagi kita bisa lihat diambil oleh Jakarta lagi kedua pemain dari The Prevenge ada di atas itu sekali cukup trade yang ini ya tidak menggunakan bagi revenge ya seharusnya Get Wild tidak perlu mengejar karena memang sudah tidak bakal bisa terkejar iya dan kita lihat di mid play Luffy bermain cukup baik ya tadi sebenarnya dia berhasil kabur wow flash ya gal gal dia berhasil mengulur waktu untuk tim bersesai dan juga boomerang tadi yang digunakan oleh Luffy itu sangat baik sekali bisa mengklau dengan Get Wild tadi itu kita lihat perbedaan gold hanya perbedaan serisi sekarang dan tadi overkill yang terdiri di bot lane membuat mereka tidak mendapatkan kill di top lane ya betul sekali karena jika tadi di Get Wild ada flash bisa gitu nah kita lihat fade dan sepertinya trofans akan mencoba untuk buat machine sekarang dan kita lihat why not bareng aja membeli pickaxe dan boots of speed gitu itu sangat jauh ya sangat jauh sekali dan Eki Kobo gagal jadi Get Wild terlalu sekali dan dan sebentar ini kerjanya sebenarnya dan kita lihat ee sepertinya Reu kan masih belum menemukan cara untuk dapat ee mengambil lead dari Jakarta Jendernaut itu kok susah apalagi dengan perbedaan skill sekarang kita lihat Luffy mencoba untuk menggunakan damage pada Reuben 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 cukup low disitu selain sekali bolder toss tidak mengenai Reuben dan sebenarnya oh ya dan sepertinya cukup ini juga ya cukup impact trade-nya tadi iya kenapa Lissandra malah di mid kenapa dia tidak di top karena seorang maafat itu sebenarnya seorang champion yang cukup lemah jika dia bertemu dengan 80 top laner betul sekali dimana 80 top laner ee jika dia bertemu dengan 80 top laner seorang maafat bisa menggunakan ee dan itu akan men-slow attack betul sekali banyak orang yang oh kita lihat sini second kick digunakan Luigi itu kita lihat getwalt akan berasa selamat sepertinya tidak berasa merupakan heal dan Reuben masih ada unstoppable force apakah Reuben akan mencoba untuk mendapatkan poca namun kita lihat healnuf berhasil mendapatkan 2G disitu kita lihat oh healnuf force digunakan dan berhasil mendapatkan Reuben namun saya sekali ada Luffy disitu berhasil mendapatkan Reuben dan kita lihat disini Luffy dan Crusher mencoba untuk mendapatkan healnuf disitu play miss tadi tidak terlalu banyak mana betul sekali dan kita lihat healnuf ah dead center sebagus dari Crusher sepertinya healnuf juga akan mati disini oleh Crusher Crusher lagi-lagi mendapatkan kill terbanyak untuk timnya betul sekali dan tiga untuk satu sementara iya dari team fight tadi ya jadi keunggulan kaki jauh saja jauh dipindahkan lebih besar betul sekali dan di both lane sepertinya tidak menjadi apa-apa mungkin seharusnya kedua both lane dari Reuben coba beriman atias beriman Crusher sudah mulai roaming seperti ini ah tadi sepertinya reforce sih sepertinya Juju juga mati oh gitu ya oh iya Juju kalah dengan healnuf tadi ya iya nanti tiga tiga untuk dua ya iya iya masih ini terlalu buruk untuk 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 kita lihat disini Luffy masih coba dalam masalah sekarang untuk sekali dan kita lihat Luffy seperti yang mencoba untuk kabur Ruben menggunakan skill q nya dan sepertinya Luffy akan mati disini kita lihat apakah bisa bersama-sama mati saja Ruben mendapatkan kill kedua jadi itu kenapa kita lumayan banyak melihat Malphite sekarang betul sekali karena Malphite Malphite kita melihat AP top laner mulai berkurang betul dan malah dipenuhi oleh seperti Hawkeye Hawkeye benar dan itu membuat Muffet mendapatkan si narnya kembali ya betul sekali karena AP top laner juga terlalu banyak keluar lagi soalnya di sandra di sandra di sandra masih kuat untuk top laner dan masih favorit pick untuk para top laner cukup low dari sampe nah kita lihat disini kategoris digunakan sepertinya oh Crusher langsung mendapatkan healnuf itu dan vokal sudah mendapatkan get wild iya lagi-lagi Crusher mendapatkan kill dan tadi kita lihat tadi saya pikir revenge yang akan mendapatkan lead disitu karena tadi kategoris itu gak semua mendapatkan tiga orang namun kalau kita lihat tidak ada yang follow up disitu dan healnuf mati eh oh sorry get wild mati duluan sebenarnya healnuf pasti setelah lihat di seta yang kemudian tapi mungkin itu berguna level berguna oh tapi sebenarnya terkena dragon ring healnuf dan langsung saja mati ya jadi cukup cepat juga ya cukup cepat cukup cepat kita lihat luffy meskipun tertinggalnya satu kill kita lihat disini si S nya sudah cukup jauh dengan meskipun tidak terlalu jauh tapi dia pegang lead sekarang gitu ya 14 kill eh 14 ya mungkin sudah sama dengan satu kill betul dan juga ada dua asin juga iya juga page dan hex drinker untuk luffy disitu iya kita lihat oh di top lane Ruben ternyata berhasil mendapatkan luffy dengan batuan oleh get wild di situ dan kita lihat di luffynya cukup separat tapi sekarang ada di botly seperti yang Crusher yang mencoba initiate ada spellbinding ah was like dark shield disitu dan trap sepertinya eh Jakarta eh dua bot dari Jakarta 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 jadi dia akan menyajutkan endgame iya tapi kita lihat Crusher kita coba untuk mempressure dua bot dari dua bot dari revenge nah kemudian dan why not juga oh kita lihat langsung saja kita melihat Rofet sangat agresif betul sekali dan kita lihat cukup low mereka berdua why not dan some pain mungkin Rofet melakukan itu hanya untuk memaksa mereka back karena jenis ini sudah up iya betul sekali dan sepertinya namun ada get wild disitu bahkan Crusher oh Crusher lain juga terjadi donning namun kita lihat disini ada some hate dari si 2 dan kita lihat sepertinya revenge tidak akan bisa mengkontes kita ada Rofet coba untuk donning some hate dan kita lihat Hulk dia berhasil dikiranya get wild disitu namun kita lihat ah saya sekali superweight mega roket tidak mau ada dragon dan dragon berhasil terdapatkan oleh dari Jakarta Jaggeron sama kita dari software yang bagus dari yang harus disitu dan berhasil mendapatkan double kill dan kita lihat sepertinya Fokta bersama dengan some pain dan juga mati dibunuh oleh Robin betul sekali dan itu kill 3-4-2 untuk tim revenge tapi mereka harus kehilangan dragon ya betul sekali dan kita lihat tadi why not mencoba untuk mengambil dragon dengan super dead mega roket namun sekarang karena dragon posisional cukup maju dan juga dragon dan juga kita lihat Ruben berasal telepon sebelum dan sepertinya Ruben dalam masalah sekarang iya tapi dia masih memegang unstoppable force-nya apakah akan digunakan kita lihat Luffy masih mencoba untuk meng-build damage pada Ruben disitu apakah Ruben sudah kabur dan kita lihat sudah cukup ini sudah digunakan dan sepertinya shut down pikirnya digunakan untuk apa dan shut down dan plus 30 gold untuk Luffy betul sekali dan saya tidak mengerti tadi apa yang dilakukan Ruben disitu dan foto semua juga digunakan dan dia cukup ada mana sebenarnya kita lihat uji seperti dia akan memberikan glue buff pada pokal disitu untuk meng-clear pink war di daerah red side dari Jakarta jaggernaut sementara Luffy di top lane dan kita lihat oh eh 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 ah ya ah skill 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 yang bagus dari dari Luffy ah ya ah 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 mungkin Gatwell akan tertangkap sepertinya Gatwell tapi sebenarnya sudah pasti akan tertangkap kita lihat awalkan Gatwell dan Hulu yang digunakan oleh Crusher dan sepertinya Gatwell wow oh yang bagus sekali dengan Crusher dan 2G berhasil meng-execute Gatwell di situ yang kita lihat di bot lane sekarang sepertinya tidak terlalu banyak damage yang digunakan itu benar-benar bagus sekali ya iya mereka bisa menduga Gatwell akan masuk ke situ dan mungkin kalau saya menjadi Gatwell saya tidak akan mencoba berani untuk mengecek brush ya maksudnya apalagi tidak ada warp dari Revenge di daerah Redside wuhh langsung saja sekali Q dari Apok langsung saja kayaknya setengah nyawa dari Sam Hinn kita lihat di sini Zep tidak mengenai Roven emm kenapa saya akan mencoba untuk kami itu sekali ya kita lihat ada Sam Hinn itu juga ada Ruben kita pertanyaan Roven kita lihat apa Kabisa berhasilnya kabur ah oh hampir saja Dark Binding mengenai Roven jadi Ruben lagi-lagi menghabiskan waktu di sana ya betul sekali ini nilai Luffy coba untuk mempush top 2 red kedua dari Revenge dan sudah kurang dari setengah betul sekali sepertinya Luffy akan mencoba tetap pressure top lane gitu dan kita lihat Crusher dan 2G dan Poka sepertinya akan mencoba ke daerah both lane sekarang Zep jadi digunakan oleh Wynast sama 3 red kedua kira-kira kira-kira apakah bisa diselesaikan dengan baik oleh Revenge di sini enggak Poka berhasil dibunuh oleh Wynast dan kita lihat ah Luffy berhasil dibunuh oleh Gatwild tadi di top lane ternyata itu solo kill sepertinya iya wow jadi Luffy terkena solo kill oleh Gatwild inilah yang saya bilang kenapa match-nya ini benar-benar ditunggu dan kita lihat disini kita lihat ah hook yang bagus itu dan 2G mencoba untuk menawarkan heal dan Roven berhasil menawarkan Out Attack terakhir tadi dan double kill berhasil menawarkan Wynast juga tadi disitu namun Samhain berhasil menawarkan 2G tadi tadi itu black shot yang sangat baik tadi dari Samhain betul sekali sebenarnya 2G datang dan menggunakan Direction Street-nya iya membunuh iya heal-nya tadi namun dia terlalu cukup jauh tadi nah tadi terkena black shot oh jadi Direction Street-nya tidak berhasil mengkenokap ya iya oh timing yang satu dia mengincar terkena cukup banyak orang dan memberikan defense yang cukup tapi malah tidak terpental betul sekali dan dia harus membayar dengan nyawanya iya jadi place yang cukup baik dari Samhain ini yang saya bilang kenapa match ini benar-benar ditunggu-tunggu karena ini adalah 2 top team yang ada sekarang di LDS dimana mereka juga belum pernah kalah gimana perbedaan itu sekarang hanya 2000 goal iya itu sekali sangat kecil ini kalau saya bilang ini masih cukup imbang masih cukup imbang masih game yang bisa dipenangkan oleh siapa pun iya itu sekali iya bakal akan melihat ajak-ajak kembali oh kita lihat oh saya sekali flash play namun kita lihat hope yang berhasil di situ dari Alzheimer Force digunakan oleh Ruben wow shockwap apakah namun kita lihat heal revenge draw low disitu dan berhasil meraukan heal bisa dituji namun kita lihat disini tadi rovence debut yang berhasil meraukan why not jadi ini tim kemenjadi revenge mereka walaupun mereka bisa main mengeksekusi semua AW mereka dan membuat itu terlihat keren tapi mereka tidak ada damage betul sekali dan kita lihat dari Jakarta-Juggernaut sudah memberikan damage yang lebih besar daripada revenge dan kita lihat disini surat kedua berhasil dapat kalau Jakarta-Juggernaut dan sampein tadi juga saya dalam cerita yang bagus tadi untuk mengimun hook dari Crusher tadi disitu seorang Malphite Oriana dan juga Morgana Dimension tidak cukup untuk melawan Lissin Lissandra Trash yang tentu saja Trash dimension lebih besar daripada Morgana dan Lissandra mempunyai bursting yang lebih tinggi daripada seorang Morgana dan Lissin tentu saja dia seorang jungler dengan AD tertinggi mungkin iya jungler dengan AD tertinggi gak mungkin gak mungkin gak mungkin sekarang revenge harus sudah lebih fokus pada OV Jackkin sekarang dan kita lihat sini dragon sudah up apakah revenge akan bisa mendapatkan dragon disini namun kita lihat ada ward dari Jakarta-Juggernaut tersebut baru saja dipasang dan Jakarta-Juggernaut tertinggal satu step tapi mereka langsung langsung kita lihat disini oh! terudah sangat low namun sekali Valkyrie dibunakan The Crusher harus saja mati disitu oleh Get One oh tapi kita bisa lihat Poka menggunakan Crusher topnya di tekan-tekan di revenge double kill untuk Poka dan kita lihat pasti saja Poka menggejar Get One sekarang itu sudah cukup low apakah bisa triple kill untuk Poka disitu berhasil didawatkan dan juga sepertinya dragon untuk Jakarta-Juggernaut teamfightnya sangat bagus tadi disitu meskipun tadi revenge mengawali dengan baik namun kalau kita lihat disini Poka berhasil mengecek 3 orang dari disitu tapi kita bisa lihat sepertinya team revenge terlalu membuang terlalu banyak hanya hanya Crusher dan semua dibuang kepada Crusher dan mereka tidak menginginkan hal itu betul sekali dan sebenarnya harus membayar itu dengan cukup mahal dengan mempunyai ketiga kill kepada Poka dan juga Dragon dan sepertinya turret ketiga juga akan berhasil dapat kalau Jakarta Jagernal langsung saja perbedaan goldnya langsung saja melambung tinggi berbeda 6.000 gold sekarang ya yang tadi hanya berbeda 2.000 gold dan 2G 2G intinya tidak bisa kena Poka dan sepertinya oh ada Crusher juga kita akan mencoba membantu dan apakah 2G masih menginginkan blue buff ini seperti tidak dan ya tidak dan mereka seperti yang akan untuk mundur sekarang tidak oh kita lihat ada Crusher coba untuk dan tidak bisa kena get wild dan Jakarta Jagernal itu langsung saja pressure revenge dimana kalau dengan lead yang mereka punya sekarang iya dan kalau kita lihat disini Roven sudah sudah mendapatkan 5 kill dan juga Pocca 6 kill dan kita lihat Uji juga sangat-sangat dengan dengan 10 asis sekarang dan kita lihat Roven dengan sangat agresif membuat build water cutlass dan mati dan buat build water cutlass dari Roven ini menandakan dia menginginkan damage yang lebih banyak lagi ya betul sekali ya betul sekali karena banyaknya banyak orang mendidikan Infinity Age tapi mafoid dan jargon membuat yang banyak ya betul sekali dan cutlass ini benar-benar pilihan yang bagus ya untuk kiri-kiri kalau misalnya ada musuh yang punya HP besar ya betul sekali kita lihat si Roven berhasil mendapatkan why not disitu ya lagi-lagi why not kita lihat sekarang Pocca kita lihat kalau ada masalah disitu namun di-flash dan kita lihat disini benar-benar Jakarta Cerus langsung mencoba pressure dua arah disini top dengan juga bot lane dominasi yang sangat dominan sangat dominan dari dan juga mereka tidak ragu untuk masuk dimana mereka mendapatkan kesempatan kalau mereka masuk dan langsung masuk pasti mereka akan garanti kill iya dan terpentingnya 2J tidak ingin lebih banyak jenis lagi dia bikin warden males gitu iya dia lebih ke arah ilisit sekali namanya kalau kita lihat corky sudah mulai terlalu mahal dan dia lebih membutuhkan item-item lain betul sekali dan warden male dan kita lihat di sisi get wild sendiri baru ada lebih special dan black track flow iya black track flow maka jauh ya perbedaannya dimana juga seharusnya dia harus membeli item armor sekarang karena kalau kita lihat corky sudah mulai fat dan juga ada leesit iya ginar leesit dan hanya ada satu ability power yaitu poca disitu dengan Lissandra tapi sebenarnya semenger kok juga kurang spok baik untuk sekarang maksudnya dengan situasi sekarang maksud saya dan juga bot arti sekarang terjadi untuk rovent sekali sangat menyakitkan dan juga kalau kita lihat no magic metal itu dibuat oleh rovent dan untuk melindungi dan untuk melindungi pemain-pemain Jakarta Jagernot sebenarnya ada dua locket disana jadi Cluster dan juga 2G kita lihat waktu mencancel ada get wild ini cukup menarik ya dimana jungler dan di Jakarta Jagernot membeli dua locket oh kita lihat lupi langsung saja pengasas ini iya lalu saja ruben nyawanya berakhir di tangan lupi iya tarat mungkin juga gak berakhir di tangan lupi iya betul sekali sepertinya get wild juga tidak bisa membuat apa-apa sekarang ini bisa berakhir nah kacungnya bisa berakhir sama iya betul sekali dan tidak ada yang tidak ada yang tidak ada dari tim free menuju ke top lane dan kita lihat top touret sudah mulai hancur dan dilempar battle yang kita lihat namun kita lihat terus sekali dan syokwek biasanya bagus tapi seperti yang beri damage yang banyak pada Jakarta Jagernot itu bagus dan same dan juga special top di situ yang berhasil membunuh 2 orang dari defense dan juga touret 2 touret yang berhasil diseksi dari Jakarta Jagernot sebagai lead yang lebih banyak ya karena 3 touret sekaligus hancur jadi ini di rotasi 1-1 iya betul sekali dimana ada 1 orang 3 orang di mid dan 1 orang di bot dan semuanya mempressure ini adalah sebuah strategi yang bisa digunakan jika suatu tim memiliki lead yang sangat jauh ya iya betul sekali dan juga sangat efek ya sangat efek sekali seperti ini yang kita lihat 6 touret melawan 0 touret di menit 28 ini dengan perbedaan goal yang benar-benar jauh sekarang hampir 10.000 goal kita lihat beri 11.000 malah iya jadi perbedaan sangat jauh dan juga locket melakukan banyak banyak fungsi ya mampu menghalang burst-burst dari team revenge dan juga akan memberikan aura magic resist juga tentunya shotnya sangat muda untuk melawan burst dari team revenge jadi ini menarik sekali dimana kalau kita lihat rupin memilih untuk buat APB damage itu ada Roa ada Blasting Man dan juga Vendus Codex itu dibuat iya dia akan memberikan cukup banyak damage dari unstoppable force-nya tapi sayangnya semua itu dihalang oleh locket 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 ini sangat kuat dan tersebut tersebut shockwave hanya terpengar satu orang saja kalender dan sekarang Hume lah mungkin dalam masalah kelihatan orang ada di situ dan tidak dapat diselamatkan lagi Hume haus saja mati begitu saja dan Dragon lagi ke-4 ya Dragon ke-4 Dragon ke-3 jadi Hume sudah merasa cukup lama jadi Hume sebenarnya salah posisi ini sekali terlalu maji dimana kita lihat konferensi Ward dan Jakarta-Jakeron juga cukup banyak di daerah blue time dan juga keliling Ward yang baik dari team Jakarta-Jakeron berhasil menghalang time dari team defense ya terlalu sekali sekarang mungkin saja Jakarta-Jakeron tak akan mencoba switch satu lane atau mungkin nonton speed push lagi atau mungkin baron dan ternangkap seorang sepertinya oh sepertinya baron bukan baron dan sepertinya angki dari kot terlakukan banyak hal selesai 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 dari crusher berhasil di lokali menci film namun kayak sekali Barons jatuh ke tangan Jakarta-Jakeron kita lihat apakah oh langsung Jakarta-Jakeron Rupi yang bagus tadi dari Rupi disitu dan langsung saya membunuh Samhain poka oh paus digulakan di tengah-tengah teamfight di tengah-tengah teamfight dimana Roves tadi kita bisa melihat juga dia membunuh Get Wild betul sekali ini yang pertandingan yang sangat menarik sepanjang game ini dimana tadi kita bisa melihat di early game sebenarnya tim Jakarta-Jakeron dia dikejar oleh Team Revenge tapi sudah mulai Dragonfight ya collab dan juga early lead dari Roves disitu yang masih melakukan 2 kill jadi menurut 2 tentu ya iya sangat-sangat membuat 2 bot lane dari Revenge yang berbahaya dan kita lihat shutdown berhasil dalam mental lewain atas itu namun saya sekali Luffy berhasil menggunakan sepertinya hampir Ace dan sepertinya mungkin oh kita lihat Ruben seperti bahwa Tengah pertama akan bisa di-cancel dan seperti ya nah sebenarnya Ruben tidak keselamatan dan Ace itu di Jakarta-Jakeron dan seperti yang mereka bisa melakukan end namun kalau kita lihat masih belum ada tahu ya betul sekali namun kalau kita lihat Minion terlalu di-push ke tengah seperti yang mereka akan mencoba untuk shove beberapa lane terlalu lama masih 20 detik oke betul sekali relatif betul sekali tapi kita lihat sangat jauh ya kita lihat di sini Jakarta-Jakeron sepertinya ya sangat-sangat bulan sekali dimana apalagi kalau kalau mereka makan split empat di mana tiap orang akan memberikan buff kepada よ dan teku-sangat di kita lihat Inviter Mid, Turet pertama berhasil di dihancurkan oleh Jakarta-Jakeronel disini dan torped uncle 17000 betul sekali dan recall yang sangat cepat dari Barron Buffs, Hand of Barron masih menyelamatkan hidup, gitu sekali dan sepertinya revenge akankah bisa memutar balikannya namun kalau kita lihat, iya cukup susah Jakarta-Jakarta sudah mengosai hampir semua map dan ini bukan seperti champion Jakarta-Jakarta tidak seperti Z yang mungkin akan jatuh di late game karena banyaknya item-item defense, gitu sekali tapi ini seperti misalnya, di mana dia akan tetap kuat di late game dan juga Corky walaupun banyak orang menganggap dia hanya kuat di mid game tapi ini bukan yang terlemah juga di late game, ya tentu sekali, apalagi dia juga dengan missile barracks mereka, dia bisa menge-zoning tentunya iya menge-zoning tim lawan, gitu ya dan juga, dia cukup safe dan di mana dia cukup hanya berada di belakang dan juga dan hanya mencapai missile barracks, gitu ya iya dan juga, mungkin harapan untuk team defense adalah di mana Jing bisa bisa iya, secara keajaiban mendapatkan beta kill mungkin dah mungkin jam akan di stall cukup lama dan Jing bisa membunuh siapapun iya di late game di late game, jika mengupakan ke orang yang menunggu buat tapi saya tidak bisa melihat hal itu, jadi iya, kalau kita lihat juga itu susah dan kalau kita lihat juga, Wynos saya baru beli zeal disitu iya dan sepertinya masih kurang ISP ya dibutuhkan oleh Wynos dia tersinggal satu setengah item dari iya, dari Rovance kita lihat Crusher mencoba untuk nge-pream zoning, maksud saya dalam team revenge dan sepertinya in-hip-knit akan jatuh sekarang lagi, apakah revenge abis-abis-abis defense Luffy pun terlagi akan berubah betul sekali dan kita lihat apakah Luffy akan mencoba 08 in-gate dan mungkin sekarang kita lihat A, in-hip-knit berhasil didapatkan oleh Jakarta Jakarta Nauts ya, mereka akan mencoba untuk mundur cukup begini ya mungkin mereka rotate ke top sekarang nah, kita lihat sepertinya tapi Luffy sudah akan rotate ke bottom ya, dan kita lihat Crusher berada di top lane sekarang dan sepertinya mereka melakukan blade push ya mereka coba untuk mendapatkan semua inhibitor turret sekarang iya karena jika sudah mendapatkan 3 inhibitor tarut sebenarnya kebukin untuk siap menang mungkin sudah 29 kali ya, sudah kecil sekarang sekarang kita lihat di sini Crusher mencoba melakukan dead center yang tidak terkena healnum di situ dan sudah masih saya mencoba inhibitor at top sepertinya kita lihat 4 orang dari team defense yang mencoba untuk defense dan sekarang kita bisa melihat sonic wave terkena kepada himnum apakah Jude akan melakukan base yang sangat berat tidak dan kita lihat tidak ada yang men-defense bot lane maksud saya di situ Luffy masih mencoba untuk mem-pressure bot lane yang kita lihat dan kita lihat Luffy berhasil melakukan inhibitor bot dan kita lihat oh, desainnya terkena terkena terkasih untuk pokok dan kita lihat double kill dan kita lihat saya sekali bersenger dan tidak mau ada get wild di situ dan sepertinya inhibitor rat terakhir berhasil akan didapat kalau Jakarta Jaggernaut di sini dan juga inhib kedua untuk Jakarta Jaggernaut dan mereka bisa dengan mudah mendapatkan juga nah Luffy sudah membuka jalan ya dan kita lihat supermanion sedang menuju nexus turret sekarang sepertinya mereka tidak bisa menyelesaikan pertandingan ini kalau misalnya mereka berkomit untuk engage dan berasa mendapatkan aid nah apakah cutback ya mungkin sepertinya Revenge tidak dapat menangkap pertandingan ini kalau kita lihat sudah ada tinggal ini menjebol dan mereka benar-benar cukup tertinggal kill 20 kill dan sekarang Jakarta Jaggernaut mencoba untuk mendapatkan ringan keempat mereka ya damage keempat akan memiliki damage 10 kali sepertinya mereka sudah tidak berusaha lagi ya mereka sudah menghancurkan cari segalanya mungkin mereka tidak perlu lagi tapi ya tentu saja mereka ingin mendapatkan keempat ya betul sekali mungkin juga mereka akan menuju ke Baron kita lihat Baron sepertinya lagi akan up dalam 1 menit ya mungkin Loves tidak ingin mungkin dia mencoba untuk mendapatkan goal dari jungle teleport dari Luffy topnya masih saja mengakibatkan banyak masalah untuk Revenge Jakarta Jaggernaut sebenarnya mencoba untuk mempressure Team Revenge dimana Luffy melakukan teleport itu langsung saya men-shove di daerah top kedua tank ingin mencoba membunuh Super B-nya cukup susah cukup susah nah kita lihat Jakarta Jaggernaut sebenarnya tidak yang bisa siangkan kesempatan mereka mencoba untuk men-shove setiap lane agar Team Revenge tidak dapat berbuat banyak tentunya untuk mempertahankan Nexus Turret kita lihat nyawa dari Luffy jika dia dalam Megantar nyari 4000 dan kita melihat item-nya item defense-nya memang ada dan nyawanya sudah sebanyak itu maksudnya seperti dia seorang yang membuat damage tapi memiliki resistance yang sangat besar kurang overpower kita lihat Poker seperti melakukan hit Poker langsung saja di 13-3 karena Rovens dominating dan mendapatkan Wainas disitu sepertinya ini akan menjadi kemenangan untuk Jakarta Jaggernaut terlalu banyak seperti ini dan seperti kita ucapkan selamat untuk Jakarta Jaggernaut bisa memenangkan pertandingan melalui kita terima kasih terima kasih terima kasih